Yusuf Kala, nama yang tak asing lagi di telinga masyarakat Indonesia, adalah salah satu tokoh politik dan bisnis terkemuko yang telah memberikan kontribusi besar bagi kemajuan Indonesia. Dikenal sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia untuk dua periode dan seorang pengusaha sukses. Yusuf Kala memiliki jejak karir yang cemerlang dan beragam pengalaman yang mempengaruhi berbagai aspek kehidupan bangsa. Karir politik Yusuf Kala dimulai sejak era Orde Baru, di mana ia aktif sebagai pengusaha dan mendirikan berbagai perusahaan di sektor perkapala dan ekspor-impor. Namun, karir politiknya semakin menanjat saat ia terjun ke dunia politik dan menjadi anggota Partai Golkar dalam bidang ekonomi. Yusuf Kala memiliki dedikasi yang tinggi dalam memajukan industri dan ekonomi Indonesia. Ia mendukung pengembangan sektor usaha mikro, kecil, dan menengah OMKM, peningkatan investasi, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat. Selain itu, Yusuf Kala juga aktif dalam mempromosikan perdamaian, toleransi, dan kerukunan antarumat beragama di Indonesia. Melalui berbagai inisiatif dan dialog antarumat beragama, ia berupaya membangun Indonesia yang damai, harmonis, dan bersatu dalam perbedaan. Meskipun telah pensiun dari dunia politik aktif, namun pengaruh dan kontribusi Yusuf Kala masih terasa dalam dinamika politik, ekonomi, dan sosial budaya Indonesia. Sebagai tokoh pemersatu dan penggerak pembangunan, Yusuf Kala meninggalkan jejak yang tak terlupakan dalam sejarah bangsa dan menjadi inspirasi bagi generasi muda Indonesia untuk terus berkontribusi dalam membangun Indonesia yang lebih baik di masa depan.